Tentu saja kita sangat berharap hidup ini selalu dalam kemudahan, kelapangan, kebahagiaan. Tetapi ternyata kebahagiaan, kegembiraan itu tidak hanya selalu datang dari yang kita sukai. Simak janji Allah dalam surat Al-Baqarah 155-156 ini. A'udhu billahi minas syaitanirajim. Walana ba'luwannakum bisyai'im minal khawfi wajuu'i wa naqasim minal amwal wal'anfus wassamarats wa basyiris sobiri. Alladina idha asobathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Dan akan kami timpakan kepadamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan, wa basyiris sobiri. Dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Yaitu ketika ditimpa musibah, mulutnya, hatinya, sikapnya kompak. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Dan kepadanyalah kami kembali. Jadi dua kunci utama orang bisa sabar adalah hilangnya rasa memiliki. Kita yakin diri kita segala-galanya hanya milik Allah. Dan hilangnya tempat kembali. Kecuali hanya kembalikan kepada Allah segala urusan. Semakin kita tidak merasa memiliki hanya titipan Allah, semakin ringan bagi kita. Semakin kuat merasa memiliki, makin sulit untuk bersabar. Semakin hanya kepada Allah kita berlari, menyerahkan urusan, semakin tenang hati kita. Semakin mencari penolong selain Allah, semakin resah gelisah dan jauh dari pertolongannya. Lisan mengujab inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Disertai keyakinan, itulah pangkal kebahagiaan yang Allah berikan. Ula'ika alaihim sholawatumirrabhim warahma wa ula'ikahumul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, curahan rahmat Allah dan tuntunan dalam hidup ini.